Halo semua Kembali lagi Sekarang lagi Menuju Desa Panglipuran Yang dinobatkan sebagai Desa terbersih di dunia Let's go Eh eh ada aja Nggak jalan Jalannya enak sih Kosong lebar Enggak lebar Enggak lebar Enggak lebar banget lah Lumayan burus Enak buat trading Buat narik gas Enak nih Terus tikungan-tikungannya juga Enggak yang curam banget Masih enak lah Masih jauh nggak ya Eh Rek Kalau Raffi di belakang Ini kita Duluan Kita duluan masuk Desa adat Desa adat Panglipuran Penasaran sih Let's go Let's go Ikuti keseruannya Cuaca mendung Mendung Mudah-mudahan Nanti sampai sana Nggak hujan Sayang udah jauh-jauh Kesitu Ternyata malah hujan Jadi korang bisa menikmati Oh Oh Desa Panglipuran Ini tuh Ada di Bangli Kurang lebih Dari ubud itu Satu jam Kalau tadi Kalau dari Desa Pinggan Tadi habis Berburu sunrise Itu sekitar 45-47 menit lah Katanya Google Tadi sempat Kepotong dulu Di jalan Let's go Let's go Oke Udah Mau sampai Nunggu Eric dulu Oh itu dia Nah itu dia Sudah lewat Kita ikutin Serta jauh banget Tadi Ke pesahnya Hei Kenapa dia berhenti Tasnya nyangkut Ke jok Kita lanjut duluan Ini belum Masuk ke Desanya aja Udah bersih sih Nah Masuk kita Nggak ada Sampah-sampah Kayaknya rame Ini Biasa Biasanya Oke Kita masuk Sudah diarahkan Diarahkan Oke Sip Parkir langsung Masuk Oke Oke Parkir motor Sudah Banyak Ke calang Ke calang yang mengarahkan Oke Sampai Akhirnya Sampai Oke Oke Sampai 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 Ada Stunit Kuliner Nya Kita Ke Tiket Tiket Masuk WNI Dewasa Rp25.000 Tiga orang Starkeer mobil Lepas Beda motor Beda motor Oke Thank you Masih Masih WNI Masih 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 Di WNI Tanya 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 dulu Tanya Amrigo Maaf Kalau di dalam Boleh Nerbangin drone Boleh Boleh Harus ada Pak Maaf Kalau untuk Nerbangin drone Boleh Bisa 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 Di dalam Tapi Bayar Rp150.000 Oh Enggak Ayo Oke Kasih Enggak dulu Nih Rp150.000 Jadi Bisa Nerbangin drone Tapi Bayar Rp150.000 Ini ada Petanya Disini Ada Tata Tata TV Juga Penjurnya Penjurnya Menjurnya disini bisa buat foto dan disini tuh si rumah-rumahnya tuh dibuat persis kayak gak ada tempat yang bangunan rumahnya tuh sama dan disini tuh bisa gitu untuk dibikin sama semua disini main agak ramai juga ini masih pagi banget disini desainnya dibukain udah jam 8 tadi untuk tiket masuk Rp25.000 parkir motor Rp2.000 sama ini ada ada penunjuk arahnya juga tadi kalau mau menerbangin RON bisa bayar Rp150.000 oh ini ada warung makannya juga kayak gini sama dengan rumah-rumah lain ada homestay dan homestaynya juga sama bentukannya dengan rumah-rumah yang lain jadi jual pakaian adat dan beneran bersih sih cuman apa ya kayaknya gak ada yang ngejelasinnya gitu ya kayak bagian-bagian rumahnya tuh ini kayaknya gerimis nih supernir-supernir wajibaju gua bisa nyewa juga mana enak pak bersih banget enggak ada sampah-sampah di jalannya kenaraan-kenaraan juga enggak ada teman-teman ya teman-teman warga ada di luar semua kali ya sebenernya pada enggak ada sih ada warungnya ini lagi jalan menuju hutan bambunya beneran hutan ya oh ini ada gate-nya lagi bau-bau petualangan teman-teman loh udah mobil ini kita kemana? Udah keluar ini mah Karena tadi balik aja Kanan Nampak siring Kalau mau nampak siring Jalan kaki ya mah enggak Hutan bambu Jadi sebelah sini hutannya Sini bambunya Sini kerjanya Sini kelompok Sepatu baru Sama kamera Jalan ya Ini tuh emang enggak ada guide gitu ya Kan kayak yang gini-gini kan Ini tuh fungsinya apa gitu kan Kayak pewarganya apa kan Mau nanyanya siapa ini Di dalam kurunnya Mana nih Berarti yang tadi ngelusin ke bawah sana ya Ngapain petanya gimana sih Tadi peta cuma dilihat Oh ini ada petanya Udah aja kita jalan Tadi ada jalan setapak gitu Masuk ke dalam gitu Keluar Alah iya Situ cuma hutan bambu doang Yang lainnya kesana Karang memadu Tuguh pahlawan Ini bisa di scan Oh jadi Kayaknya buat Info-infonya Tinggal scan aja gitu Nanti kita coba Mari kita coba Jadi makanya kayaknya Gak ada guide Karena di petunjuk arah ini Ada QR code Jadi bisa di scan Nanti kita coba Kalau nemu lagi Coba kalau ketawa tuh Ajak-ajak ke depan sih Kan kepo gitu Saya tuh Kalian tuh ngetawain Apa di belakang saya Tadi tiba-tiba ketawa Ada sampai sini Tadi di depan Terus tadi ada bocah Lagi duduk disini juga Ada mainan Kayaknya Lato-lato ini Bukan lagi tren Tapi wabah Wabah baru Mana-mana Bukan lagi tren Pada pilihan Gak mungkin ya Ups Kan beneran sampai sini Lato-lato Terima kasih Hai yang pada pakai baju adatnya nah itu dia ada QR Code kita coba scan perlemahan bawangan kita coba yeh dah muncul Riscan, riscan, riscan Coba yang ini Bawongan Tidak terdekat Tidak terdekat Open in browser Tidak muncul yang 10 scanning Sudahlah Enak kali kau tidur Lelah habis ronda semalem ya Wah dua-duanya pada live ini Lelah pada live instagram Bisa disana Eh, ada batu tengah Balai banjar Ratu Ratu pinggit Masih luar dimana mirip-mirip sih Jalan itu turun Tidak 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 bisa Muncul Tidak Tidak Jalan-jalan Ada es kopi juga ini Kopi apa boba? Ada kopi boba-bobaan Ini es made Es krim juga Jalap tanaman Warung Warung jalap kain Kekisan, kecanan, kopi Warung memadu Untungnya agak mendung Gak hujan Jadi Masih Enak buat jalan-jalan Gak panas Disini karama madu Terus itu ada tulisannya Tempat pengolahan pupuk organik Dewi penglipuran Satu gupah lawan juga Bisa masuk gak sih? Ini pengolahan sampah organik Tapi kita ngapain juga ya Kayaknya ini ujungnya Oh sini bisa Bisa masuk juga Keluar Oke Cukup kali ya Lihat-lihatnya Desa terbersih di dunia ini Tadi tiket masuk Rp. 25.000 Untuk mengembangin drone Rp. 150.000 Parkir motor Rp. 2.000 Parkir mobil Rp. 5.000 Terus Tadi begitu masuk ada peta juga Jadi Ya bisa Untuk penunjuk-penunjuk jalan ini Cuman sayang ini Untuk penunjuk arahnya Itu yang ada QR code-nya Gak bisa di-scan tadi Jadi Gak dapet info-nya Sayang banget sih Oke Kita mau Lanjut menikmati suasananya Dan Kayaknya untuk video sekarang Sampai sini dulu aja Bye